Intro Fudis, udah tau nanti malam memakain apa? Nah, kalo belum ada pilihan, nih makan receh mau bakalan kasih rekomendasi menu makan malam yang enak banget. Siapin perut kalian ya. Eh, maksudnya siap-siap ngeler ya. Hahaha Assalamualaikum Fudis, udah sampe nih di kawasan Pecenongan Jakarta Pusat, Salah satu tempatnya pusat kuliner di Jakarta. Enaknya kuliner apa ya Fudis? Biasanya nih kalo Pecenongan itu selalu identik dengan martabak dan juga seafood. Tapi ada satu lagi nih yang juga legend di kawasan ini. Datengnya malem-malem dan bukanya malem-malem. Tuh, nasi uduk. Kita langsung nyeberang kesana ya. Yes Fudis, legenda daerah Pecenongan sebagai pusatnya kuliner malam. Kayaknya udah gak perlu diraguin lagi. Mau makan apapun disini tersedia. Mulai dari cemenan ringan, makanan berat, sampe dessert yang manis semuanya ada. Dan yang pasti semuanya legend nih. Karena emang udah jualan puluhan tahun. Tuh, soal rasa udah patent punya. Yes, kayak warung nasi uduk yang satu ini nih. Jangan kemaleman ya kalo dateng kesini. Dijamin manyun deh, karena jualannya udah abis semua. Nah, Fudis ini dia incaran saya. Menunya tuh ada di dalam sana. Nah, kenapa saya mampir kesini? Karena pastinya ada sesuatu hal yang istimewa. Makan nasi ditemenin sama aneka macam lauk yang bikin menggiurkan banget. Gak sabar, langsung masuk deh. Nasi Uduk Sri Rostika udah buka dari tahun 78 Fudis. Makanya gak heran ya, walaupun agak sepi akibat pandemi, penggemar siar warung ini tetep ada aja yang dateng walaupun secara bergantian. Ketika mampir ke tenda nasi uduk Sri Rostika, kita bakal diseguhkan pemandangan yang bikin perut makin lapor-per-perd deh pokoknya. Jajaran menu lauk siap goreng atau bakar kayak begini nih, bener-bener ya bikin nafsu makan langsung on. Nah, Fudis ini menunya yang ditawarkan di sini. Jadi ditempatin di dalam baskom seperti ini. Ini ada ayam goreng, tapi ini sudah dibumbui ungkep. Nih, lihat nih Fudis. Tuh, tuh, tuh. Banyak ya nih, nanti kalau habis langsung diisi lagi. Oke deh, siap dipilih sesuai selera. Ayam, bebek, ikan asin, cumi asin, udang, aneka isi perut sapi, plus sayur asemnya dan juga sambal. Ini yang agak jarang ditemuin Fudis. Jadi, aduh, lihatnya walaupun kecil ya. Ini burung puyuh, sudah dibumbui atau dibumbui ungkep. Kecil sih, memang agak ngilut. Tapi sensasi makan burung puyuh itu sama kayak burung darah karena dia saiznya kecil. Jadi kayak mirip makan kuaci, tapi dagingnya lebih gurih. Kita ambil satu ya. Buat yang gampang tergiur, eh, kalian harus hati-hati nih dengan makanan model perasmanan kayak begini. Resiko semua lauk tuh maunya dicobain ya. Sebagian lauk ini sudah dibumbui ungkep kuning yang bikin rasanya bakalan makin jos gandos. Aroma amis ilang berganti dengan aroma dan rasa sedap dari perpaduan daging lauk dan rempah-rempahnya. Gak bisa ditawar ini sih. Jadi kepengen nyomot semuanya Fudis? Gaya self-service alias ambil sendiri, jadinya kita bebas buat milih. Nasi uduk, aneka lauk gorengan, plus sayur asem. Nanti kita tinggal tunggu di meja ya. Seperti apa rasanya? Nah, kalau sudah dipilih tinggal digoreng deh ke dalam minyak panas. Soal harga, tenang. Gak usah khawatir Fudis. Nasi uduk dan aneka lauk ini cuma di kisaran 30-35 ribuan aja. Tips nih, untuk lauk enaknya digoreng ya, itu tidak terlalu kering. Supaya ada rasa juicy dari daging lauk yang masih berpadu dengan bumbu ungkepnya. Jadi juga lebih empuk ya Fudis? Nah, proses goreng ini cukup hitungan menit aja. Lauk dan nasi uduknya siap disantau. Selain nasi uduk dan lauknya, disini juga ada tahu peletok nih Fudis. Tahu khas Jawa Tengah yang menyatukan tahu kuning dengan aci atau sagu yang sudah diberi bumbu. Nah, kalau yang ini sih bisa jadi pembuka ya sebelum menyantap menu utama. Oke bang, proses satu deh buat Fudis ya. Apertizernya ala netizen plus 6.2 itu ini nih, gorengan. Nah, kali ini gorengannya di tempat nasi uduk Triorostica ini berbeda. Ini tahu berontak atau tahu pakai aci dari Tegal. Jadi, tahunya tuh di bagian sini Fudis. Jenis tahunya tuh tahu kuning ya. Kalau yang versi ini dia lebih kelihatan ya. Tahunya tahu kuning. Terus kalau ini versi sudah dibelah-belah, ditempelin sama aci yang sudah diracik. Kita belah ya. Tuh, teksturnya jadi kayak agak nempel Fudis. Tuh, ini dalamnya. Tahu berontak ini asli Tegal nih Fudis. Sebenarnya mirip sih dengan jajanan tahu aci ataupun tahu pelotok. Hanya saja tahu berontak merupakan tahu aci yang dibelah, lalu diolesi sama aci lagi. Tahu pelotok itu paling pas dicocol dengan sambal kecap cabai rawit. Masya Allah Fudis. Jadi, ini si tahunya. Kalau tahu kuningnya ini rasa tahu seperti biasa ya. Tapi bukan tipe tahu asin. Kalau biasanya tahu kuning itu tahu asin. Kalau ini enggak, rasanya cenderung hambar. Nah, tapi dilengkapi dengan racikan aci atau sagu yang sudah dibumbui seperti ini nih. Nih, ada kelihatan ya daun-daunnya tuh Fudis ya. Nah, gorengan pemukanya udah. Langsung ke menu utamanya. Gimana sih rasanya? Yaudah, kita mulai ya dengan udang gorengnya nih Fudis. Wih, warna orangenya udah menantang banget nih dari tadi. Buat minta diicipin bareng nasi uduk. Sementara itu, nasi uduk ini punya ciri khas wangi dan gurih. Nah, kesan itu tuh yang bakalan kita dapetin ketika suapan pertama dari nasi uduk masuk ke mulut. Nah, Fudis, kalau si burung puyuhnya, ini rasanya juga enggak kalah tadi dengan udangnya udah saya coba. Ini aromanya tuh juga khas banget, kuat banget bumbunya. Jadi, enggak ada rasa amis sama sekali. Terus, tantangannya kalau makan burung puyuh. Nih, lihat aja. Kalau sayapnya cuma segede gini. Nih, jadi memang tantangannya selain dagingnya yang lebih, size yang lebih kecil, dagingnya juga lebih mini. Tulangnya si burung puyuh ini, dia empuk. Jadi, lebih empuk dibandingin tulang ayam ataupun bebek. Jadi, kadang-kadang kalau kita makan itu bisa bercampur dengan tulangnya. Jadi, sensasinya agak krip-krip gitu di antara daging. Yang juga enggak kalah nih, review positifnya dari langganan warung ini, sambalnya, Fudis. Sambal terasi enggak cuma bikin pedas makanan ya, tapi campuran terasi dan cabenya bikin acara kulineran nasi uduk makin hot dan bantul. Yang saya tadi lupa tertinggal, sudah makan segala macam lauk dan nasi uduknya adalah ini. Aduh, saya lupa. Ada sayur asem, Fudis. Tuh, sayur asemnya tuh versi kuat nih. Karena bumbunya aja tuh, lihat tuh. Bercampur dengan kuahnya keruh banget. Pucinta kuliner Jakarta, kalian wajib banget ya mampir ke sini. Salah satu lokasi icip-icip malam yang bikin kenyang kalau dimampirin. Tempatnya si Receh, tapi soal rasa mantap. Yes, asli enggak Recehan?